Intro Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan Kita berjumpa lagi di dalam merenungan harian KKI Sangra Tepat pada hari ini hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Mari saudara dimanapun saat ini saudara berada Mari kita datang kepada Tuhan Memohon hikmat dan pimpinan dari Tuhan Sebelum kita merenungkan firmanian Mari kita berdoa Bapak yang penuh dengan cinta kasih Di saat ini mau datang kepada Tuhan Memohon kiranya Tuhan berkenan memberikan kami hikmat Supaya kami dapat memahami apa yang ingin Tuhan katakan bagi kami untuk hari ini Lewat permenungan yang akan kami lakukan Kiranya Tuhan lah yang bertahta penuh atas kehidupan kami Perfirmanlah ya Tuhan sebab setiap kami sudah siap untuk mendengarkannya Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan jurus nama kami yang hidup Kami berdoa Amin Sudara ku yang dikasih Tuhan memasuki bulan Agustus Itu menjadi sebuah momen istimewa bagi bangsa kita Dimana bangsa kita merayakan kemerdekaan Dan di tahun ini Bangsa kita merayakan ke 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia Tapi sudara apakah sudara memperhatikan mengapa di dalam setiap kita memperingati Bulan kemerdekaan selalu saja diadakan semacam kegiatan lomba-lomba di dalam event tersebut Ketika saya mencoba untuk merefleksikan mengapa ya kok selalu Agustus itu identik dengan lomba-lomba Nah saya menemukan ada satu refleksian yang menarik Yakni Sebenarnya perlombaan itu sebagai sebuah upaya Atau sebuah cara untuk kita boleh terus mengingat Dan juga meneruskan semangat juang yang dimiliki oleh para pejuang Yang telah merebut kemerdekaan dari para penjajah Sehingga Kita memiliki dan selalu diingatkan untuk di dalam kehidupan ini Untuk berjuang di dalam kehidupan kita hari demi hari Sama seperti semangat yang dimiliki oleh para pejuang Bahwa ketika mereka merebut kemerdekaan Mereka terus berjuang Meskipun mereka punya banyak tantangan, ancaman, atau hambatan Tetapi karena semangat untuk memerdekakan Semangat untuk lepas dari pelenggu itu Membuat mereka bersatu padu dan berupaya berjuang keras Supaya kemerdekaan itu dapat mereka raih Sehingga mungkin saat ini kita bisa merasakan bagaimana kemerdekaan Nah setelah penyakit dan Tuhan Di dalam Alkitab kita juga dikatakan ada sebuah perjuangan Yang dilakukan oleh seorang anak muda Yang ya harus rela mendapatkan pelakuan yang tidak mengenakan Atas tuduhan-tuduhan palsu Mari bersama kita lihat di dalam kisah para rasul Pasal yang ke-6 Terlebih pada ayatnya yang ke-10 Demikian firman Tuhan Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya Dan roh yang mendorong dia berbicara Nah bagian ini saudara Menceritakan tentang sepenggal kisah seorang anak muda Bernama Stefanus Seorang anak muda yang memiliki jiwa pelayanan yang luar biasa Untuk memberitakan kabar baik Tetapi sayangnya apa yang dilakukannya justru direspon dengan negatif oleh orang-orang di sekitarnya Hal ini terjadi karena mereka tidak senang dengan kehadiran Stefanus Maka cara untuk menjatuhkannya tidak lain adalah dengan memberikan tuduhan palsu Meskipun dalam bagian ini mereka tidak dapat membuktikan Bahwa Stefanus kemudian memang benar-benar melakukan perbuatan yang tidak benar Tetapi ketika Stefanus diadili apa yang terjadi Ia tidak bereaksi terlalu berlebihan Ia tidak melawan dengan kemudian menggebu-gebu Sebab ia tahu kalau dia melakukan seperti itu Itu akan membuat keadaannya akan semakin runyak Untuk itulah dalam bagian ini Dalam kisah para sumpasan 6 Khususnya dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ke-15 Memperlihatkan bagaimana seorang Stefanus dapat mengendalikan dirinya dengan baik Sehingga ia dapat melewati setiap proses yang berat itu Meskipun kita tahu pada bagian akhir dari kisah ini Bagaimana Stefanus harus mati dirajam akibat pelayanan yang ia lakukan Tetapi kita melihat bahwa satu perjuangan yang dilakukan oleh Stefanus Adalah demi mewartakan kebaikan Kristus bagi dunia Ia tidak pernah menyesali perbuatannya Dan ia terus mengupayakan yang terbaik Sebab Tuhan telah memberikan banyak berkat kepada kehidupannya Dan ia tidak mau berkat Tuhan itu dinikmati sendiri Tetapi berkat itu harus diwartakan Berkat itu harus dibagikan kepada sesamanya Untuk itu saudara ku yang dikasih Tuhan Dalam bagian ini mari bersama kita belajar Untuk terus memiliki daya juang di dalam kehidupan kita Apapun yang menjadi tantangan Apapun yang menjadi pergumulan Mari bersama kita terus berjuang di dalam kehidupan ini Sadar bahwa kita adalah pribadi yang lemah Tidak bisa mengatasinya sendiri Maka mari datang kepada Tuhan Untuk memohon hikmat pimpinan daripada Tuhan Seringkali kita lebih banyak diam Karena kita tidak mau berkonflik Maka seringkali orang berkata bahwa Konflik itu adalah kegagalan dalam berrelasi Tapi mari bersama kita mengubah paradigma kita Bahwa konflik yang terjadi Itu karena kita berupaya untuk berrelasi Ada kesalahpahaman, ada ketidakmengertian Tetapi lewat konflik itu kita diajar Untuk boleh saling mengenal, saling memahami Dan saling memberikan pengertian Untuk itu jangan segan untuk kita berrelasi Apapun yang menjadi permasalahannya Mari bersama kita menyelesaikannya Biarlah semangat yang diberikan oleh Stefanus Dalam pembacaan kita dan juga para pejuang Nenek moyang kita yang memberikan semangat kepada kita Untuk melakukan perjuangan Boleh terus kita lakukan di dalam hari demi hari Biarlah firman Tuhan hari ini Semakin meneguhkan di dalam kehidupan kita Mari kita menutup permenungan ini di dalam doa Mari kita berdoa Bapak kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami banyak berkat Namun mampukanlah setiap kami Untuk boleh terus menyatakan firman Di dalam kehidupan kami Firmanmu telah engkau berikan kepada setiap kami Dan bila firman ini sungguh menjadi firman yang nyata Yang hidup dalam kehidupan kami Untuk itu mampukanlah setiap kami Supaya kami dapat berkarya Bukan hanya sekedar memahami Terima kasih Tuhan Kami serahkan seluruh kehidupan kami Hanya ke dalam tangan cinta pengasihanmu Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Kami berdoa dan ucap syukur Haleluya Amin Saudara ku yang kasih Tuhan Demikanlah firman Tuhan hari ini Selamat berjuang di dalam kehidupan Jangan menyerah Tetap semangat di dalam pergumulan Saudara tidak sendirian Tetapi ada Tuhan yang berserta dengan kita Selamat berjuang Tuhan Yesus memberkati kita semua Sampai jumpa Sampai jumpa